Kali ini ada suatu judul yaitu penyebab mual setelah makan dan cara mencegahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan Kali ini ada suatu judul yaitu penyebab mual setelah makan dan cara mencegahnya Mual setelah makan kerap muncul ketika makan sampai terlalu kenyang atau makan dengan posisi yang terlalu besar Namun jika rasa mual sering terjadi setelah anda makan Meskipun hanya sedikit-sedikit keluhan tersebut bisa saja disebabkan oleh kondisi medis tertentu Mual yang muncul sesekali akibat makan berlebihan merupakan sesuatu hal yang wajar Namun bila muncul dalam jangka waktu yang lama akan selalu disetai muntah ataupun keluhan lain Seperti nyari perut atau nyari ulu hati Mual yang muncul sesekali akibat makan berlebihan merupakan sesuatu hal yang wajar Namun bila muncul dalam jangka waktu yang lama dan selalu disetai muntah atau keluhan lain Seperti nyari perut atau nyari ulu hati, perut gembung dan sakit perut Hal ini perlu dicurigai sebagai kejala penyakit tertentu Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab mual setelah makan Yaitu yang pertama adalah pelu perut Pelu perut adalah infeksi sistem pencernaan akibat mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi virus ataupun kuman Misalnya ketika makanan diolah secara tidak bersih atau tidak mencuci tangan sebelum makan Kejala pelu perut yang umum terjadi adalah mual setelah makan, muntah, diare, sakit perut, demam, sakit kepala, dan tubuh terasa lemas Kemudian penyebab yang kedua adalah duka lambung Duka lambung juga menjadi salah satu penyebab mual setelah makan Kondisi ini terjadi akibat adanya luka di lapisan dinding lambung Duka lambung bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi samping dari pertempatan, kebiasaan merokok, atau mengkonsumsi minuman beralkohol secara perlebihan Kemudian penyebab yang ketiga adalah GERD GERD disebut juga dengan penyakit asam lambung Penyakit ini terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan sehingga mengakibatkan iritasi pada mulut dan kerongkongan Beberapa gejala yang menandakan GERD adalah mual dan muntah, nyeri pelut, atau nyeri ulu hati, serta dada terasa perih ataupun panas setelah makan Kemudian penyebab yang keempat adalah kehamilan Pada kehamilan trimester pertama, bagian wanita umumnya mengalami rasa mual setelah makan Ada dugaan bahwa penyebabnya adalah perubahan fisik dan hormon Saat mengalaminya, sahabat herbal diajurkan untuk tidak mengonsumsi sembarang kematan tanpa berkonsultasi dengan dokter Kemudian yang kelima adalah alergi makanan Alergi makanan dapat memicu rasa mual setelah mengkonsumsinya Mual yang disebabkan oleh alergi makanan bisa disertai dengan gejala lain seperti rasa gatal, ruam, dan bentol di kulit Serta pemengkakan di bibir dan mata serta tenggoroan Yang keenam adalah keracunan makanan Keracunan makanan terjadi akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi kuman atau zat beracun Sehingga memicu iritasi pada saluran cerna Kondisi ini dapat memicu rasa mual yang biasanya muncul 2-8 jam setelah mengkonsumsi makanan yang memadik pemicunya Sahabat herbal bisa mengalami kejalan lain seperti diare, sakit perut, perut kembung, muntah-muntah, dan lemas Kemudian penyebab yang ketujuh adalah kebiasaan yang tidak sehat Kebiasaan merokok dan minum-minuman beralkohol juga bisa menimbulkan gangguan pada lambung Sehingga membuat sahabat herbal sering mual Selain mual, sahabat herbal juga bisa merasakan kejalan nyari perut, nyari uruh hati, muntah-muntah, dan kurang nafsu makan akibat kebiasaan buruk tersebut Jika kerap kali mengalami mual, sahabat herbal bisa mengurangi frekuensi munculnya rasa mual setelah makan dengan beberapa langkah berikut ini Yaitu makan secara perlahan dalam porsi yang kecil Kemudian jangan langsung beraktivitas setelah berkendara atau makan dan beristilah anda sejenak dalam posisi duduk Kemudian batasi minuman beralkohol dan kurangi kebiasaan merokok Kemudian hindari minuman dan makanan pemicu get seperti makanan berlemak, makanan pedas, dan minuman yang bersoda Kemudian bisa mengkonsumsi jahe misalnya dalam bentuk suplemen ataupun minuman jahe sebagai cara alami mengatasi mual Konsumsi obat-obatan pada mual dan asam lampung seperti antasida Namun bagi ibu hamil dianjurkan untuk berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter terutama saat trimester pertama kehamilan Mual setelah makan bisa menjadi kondisi yang berbahaya apabila mual selalu menyebabkan muntah Sehingga asupan nutrisi dan cairan tubuh tidak dapat terpenuhi Lama-kelamaan hal ini dapat menyebabkan dehidrasi dan malnutrisi Oleh karena itu jika muas setelah makan terjadi terus-menerus atau setelah muntah Anda perlu sesegara untuk memeriksakan diri Bagi sahabat herbal semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya Dan tegak tekan tanda loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih